Jauh mana siswa itu mereka telah mampu untuk mengubah kebiasaan harian mereka. Apakah siswa-siswa itu, anak-anak sekolah itu, mereka sudah berubah kebiasaannya menjadi lebih bersih, menjadi lebih rajin, mencuci tangan? Apakah mereka cukup mengetahui tentang bagaimana cara meminimalisasi risiko penularan? Yang kedua, juga di samping siswa, juga ada guru dan pihak pengelola sekolah. Saya kira secara kognitif, orang-orang dewasa sekarang sudah tahu apa yang dilakukan. Guru, administratur sekolah, masyarakat umum, orang tua itu telah tahu bagaimana virus ini mengalami penularan, bagaimana orang bisa tertular dan bagaimana cara mentegahnya. Yang tidak mudah adalah bagaimana pengetahuan yang kognitif itu, itu diterjemahkan ke dalam tindakan. Diterjemahkan menjadi sesuatu yang konkret. Itu yang saya kira, kita masih minim data tentang itu. Kita mungkin selama ini masih mengandalkan data yang cenderung berisi banyak dugaan. Kita menduga misalnya, masyarakat telah berubah, tetapi seberapa banyak masyarakat yang telah berubah. Masyarakat mana yang telah berubah? Golongan mana yang telah berubah? Itu yang perlu kita telah lebih jauh. Dengan demikian, sebenarnya Binas Pendidikan bisa mengganding lembaga penelitian untuk melakukan telah, melakukan assessment terhadap kesiapan sekolah, kesiapan guru, kesiapan orang tua, dan kesiapan siswa. Nah, dan itu nanti bisa dikaitkan dengan kondisi masing-masing sekolah. Memang tadi disampaikan oleh Bu Weti bahwa tiap sekolah memiliki kondisi yang beda-beda. Artinya apa? Memang kalau di tingkat SD, barangkali kita lebih mudah menanganinya ketimbang di tingkat SMA. Karena apa? Murid-murid SD itu umumnya berasal dari kawasan yang tidak jauh dari sekolah. Sehingga kita lebih mudah melakukan pemantauan terhadap mereka. Sekolah memiliki data tentang orang tua siswa. Seberapa banyak mereka melakukan mobilitas. Jadi, saya kira sekolah bisa memetakan mana di antara siswa-siswanya itu yang memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lain. Mereka resikonya rendah, barangkali lebih diberikan prioritas untuk bisa menghadiri sekolah dalam keadaan berada di sekolah lagi. Dalam situasinya normal nanti. Tetapi, bagi siswa-siswa yang memiliki resiko tinggi, sebaiknya memang jangan dulu diperkenankan untuk bergabung dengan teman-temannya. Jadi, saya kira memang kita perlu mempersiapkan siswanya, gurunya, dan masyarakat, terutama orang tua siswa. Sebenarnya di bulan April tahun 2020 ini, UNICEF telah menerima satu buku panduan yang bisa dipakai untuk dikerapkan di sekolah. Memang ada sejumlah pertimbangan mengapa sekolah itu perlu diaktifkan kembali. Yang pertama adalah, kalau menurut dokumen ini, itu bahwa kita perlu mempertimbangkan. Sebenarnya, seberapa pentingkah pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan. Jadi, di dalam kebudayaan kita, hubungan antara guru dengan murid itu kan hubungan yang sifatnya personal seringkali. Personal itu artinya bahwa murid itu merasakan lebih mudah mereka men-transfer pengetahuan dengan cara bertatap muka langsung dengan guru. Jadi, saya rasa bahwa pembelajaran daring itu selama ini memang cenderung memberikan lebih banyak kemudahan bagi mereka yang secara ekonomi lebih baik dan di kawasan yang secara geografis lebih menguntungkan. Karena banyak juga kawasan-kawasan di kota yang itu blank spot. Apalagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan perumahan, perumahan informal itu banyak sekali yang mereka terhalang sinyalnya sehingga mereka kesulitan untuk dapat mengakses sumber-sumber pembelajaran daring. Karena tadi berdiri sampaikan Bu Yati tadi bahwa memang setiap sekolah itu dengan pengidentifikasian yang telah mereka lakukan bisa menerapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dengan demikian, kebijakan untuk melakukan pembukaan kembali sekolah itu, saya menyarankan agar itu dilakukan melalui mekanisme usulan dari tingkat sekolah. Jadi, sekolah mana saja yang telah merasa siap untuk menyelenggarakan kembali tatap muka itu bisa mengajukan kepada dinas. Setelah itu, dinas akan melakukan asesmen terhadap sekolah itu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi. Dengan demikian, bisa saja ada sekolah yang nanti bulan Juli itu sudah sepenuhnya kembali menjalankan pembelajaran tatap muka tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian yang itu mengikuti protokol kesehatan. Tetapi ada sekolah-sekolah lain yang dinilai belum siap. Sehingga perlu ditunda pelaksanaannya. Itu yang mungkin dapat dilakukan. Dengan demikian, karena tiap sekolah itu kondisinya berbeda, saya berpikir barangkali kita bisa mencoba menjalankan sebuah kebijakan yang sifatnya dari bawah ke atas. Sekolah mengusulkan dinas dan barangkali bisa melibatkan lembaga terkait untuk menilai sejauh mana sekolah itu siap untuk menjalankan kembali pembelajaran tatap muka. Nah, yang juga perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana sebetulnya fasilitas di sekolah itu cukup tersedia. Tadi disampaikan oleh Bu Etik. Ada memang, di sekolah-sekolah itu sudah tersedia wastafel. Tetapi memang kemampuan sekolah untuk menyediakan fasilitas itu terbatas. Sehingga tidak amat sulit bila semua sekolah harus memiliki wastafel per kelas dua wastafel misalnya. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang perlu kita pikirkan adalah tingkat stres yang sekarang dialami oleh para pengasuh. Ibu rumah tangga, dan saya kira juga ayah dan orang tua pada umumnya. Kalau selama ini pendidikan atau pembelajaran itu lebih banyak diserahkan kepada sekolah dalam kondisi normal, sekarang ini, ibu dan ayah, di samping mereka harus mengurusi urusan domestik, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, mereka juga harus menjalankan sebagian dari tugas sekolah. Mengajari anak-anak. Dan faktor stres itu yang saya rasa perlu kita pikirkan. Dengan demikian, kita bisa juga menjalankan sebuah kebijakan untuk penanganan pengurangan tingkat stres di kalangan orang tua. Dinas pendidikan bisa memfasilitasi misalnya sebuah program counseling barangkali, atau apapun namanya, yang itu kemudian diarahkan kepada penurunan tingkat stres yang dialami oleh orang tua karena dia harus menghandle anak-anaknya selama school from home ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!